Minggu siang Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan kunjungan kerja untuk pertama kalinya di dua kampung di Pelosok Ponorogo, yaitu Desa Krebet Kecamatan Jambon dan Desa Karangpatian di Kecamatan Balong. Di dua kampung ini banyak keluarga mengalami keterbelakangan mental secara massal, sementara peluan lainnya juga mengalami cacat ganda dan hidup di bawah garis kemiskinan. Tairan, Risma langsung berinisiatif melakukan kunker perdananya di kampung ini dan menyalurkan sejumlah bantuan untuk mereka, mulai dari kursi roda, alat pembuat keset, alat peraga, APD hingga beras. Kondisi memprihatinkan ratusan warga ini memang menjadi perhatian khusus mensos. Tak hanya bantuan fisik, rencananya Risma juga akan bekerja sama dengan kementerian lain dan sejumlah perguruan tinggi untuk mengatasi masalah yang telah berlangsung sejak bertahun-tahun silam ini. Bahkan Risma yakin bisa mengatasi masalah ini seperti yang telah dilakukan di Surabaya. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Karena kalau dibiarkan kan semakin berat, makin lama makin berat. Dan kemudian akan membebani, apa namanya, bukan membebani, artinya akan kemudian tergantung kepada orang lain. Nah ini tidak bisa. Makanya ini saya juga bawa bibit lele untuk mereka. Nanti mungkin kita lihat progresnya. Kalau memang bagus, kita bisa berdayakan untuk yang lain. Artinya bahwa saya juga mendengar mereka hanya makan, hanya tertentu saja kalau ada pembagian. Itu tidak bisa. Saya sangat percaya, saya pengalaman di Surabaya, saya bisa menyelesaikan hal-hal. Maksudnya, kita bisa menyelesaikan itu. Jadi artinya, ya kita harus berusaha. Memang mungkin berat, tapi ya itulah tugas kita. Tak hanya menyalurkan bantuan dalam kunker perdananya, Risma juga memborong kain batik dan keset karya penyandang disabilitas di rumah kasih sayang di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Tim Liputan Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur.